Oke, di video kali ini saya akan membahas cara pasang set-top box merek Tanaka DFB T2 di TV tabung Polytron. Dan inilah dia isi dari paket pembelian set-top box merek Tanaka DFB T2. Di sini kita mendapatkan buku petunjuk dan kartu garansi dan tentunya set-top box yang mantap ini. Di sini dilengkapi dengan tombol-tombol menu, kemudian tombol OK, CH-min, kemudian CH+, volume plus, volume min. Di sini juga untuk bodinya terlihat lebih besar dan lebih kokoh, lebih mantap. Dan di samping di sebelah sini sudah ada logo SNI-nya, artinya set-top box Tanaka ini sudah standar nasional Indonesia. Di belakang sini kita lihat ada tombol on-off untuk menghidupkan dan memuatkan. Kemudian di sini ada colokan untuk RCA untuk ke TV tabung. Dan di sebelah sini ada USB, ada dua ya USB-nya. Kemudian di sini ada HDMI untuk ke TV LED. Dan di sini ada antena input dan antena output. Oke, langsung saja kita pasang ke TV tabung. Caranya kita pasang dulu kabel RCA. Jadi kalau TV tabung pakai RCA ya. Kalau TV, untuk TV LED kalau mau lebih bagus gambarnya itu pakai yang HDMI. Terus ke TV-nya kita pasang RCA-nya sama ya. Jadi yang kuning ke kuning, kemudian yang putih ke putih, dan yang merah ke merah. Seperti ini ya teman-teman. Di tempat saya ini, untuk siaran yang paling jernih. Kalau pakai analog ya seperti ini ya. Ini siaran SCTV seperti ini. Paling jernih ini segini. Ini sudah memenuhi syarat untuk pasang setel box. Terus di sini juga saya menggunakan antena yang antena remote. Antena merah kesanek. Ini kita lepas dari TV tabungnya. Terus kita pasangkan ke antena input di set-top box Tanaka DFB-T2-nya ini. Oke, seperti ini cara pemasangannya. Kemudian selanjutnya kita ambil remote TV. Dan kita pindahkan ke AV1. Kalau belakang nanti ya, AV2 berarti. Sekarang coba kita tes. Kita nyalakan set-top box-nya ini. Jadi, masangnya itu sama ya dengan masang resiper yang ke parabola itu. Cara masangnya sama. Cuma perbedaannya itu hanya di bagian penangkap siarannya. Kalau resiper kan pakai parabola. Kalau set-top box ini dia pakai antena UHF. Cuma itu doang bedanya. Oke, sekarang sudah menyala. Terus tinggal kita isi saja pertanyaan. Seperti di sini kota. Tinggal ditulis saja. Kota, tempat, teman-teman tinggal di mana. Kemudian kita tekan tombol warna biru di remote untuk menyimpannya. Kemudian di sini ada kode post. Silahkan diisi kode post ini sesuai dengan domisili teman-teman masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke bahasa. Kita tekan OK. Kemudian di sini ada FTA. Kita jawab tidak. Kemudian kita tekan OK saja langsung. Dan biarkan scan otomatis ini berjalan sampai selesai. Oke, di sini sudah muncul siaran dari MTG Group. Kemudian ada TPRI Group. Dan satu lagi ada MNC Group. Jadi ada 3 MOOC atau 3 frekuensi yang digunakan di wilayah Tunggulu ya. Oke, proses pencarian sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini ada Trans TV, Trans 7, SC TV, Kompas TV, Windows CR, O Channel, dan Mentari TV. Jadi ada 7 siaran dari MOOC MTG Group ya. Kemudian di sini dilanjutkan oleh MOOC TVRI atau frekuensinya TVRI. Nah, di sini setiap kita pindah ke program TVRI selalu muncul pembaruan program. Nah, untuk menghilangkan masalah ini kita perlu upgrade software-nya ke software yang versi yang terbaru. Untuk upgrade software-nya nanti saya akan berikan panduan di video yang lain. Dan di video ini saya khusus membahas cara pasang set-top box ke TV tabung. Nah, di sini sudah ada TVRI Nasional dan dilanjutkan TVRI Bengkulu. Terus di sini juga ada TVRI World. Kemudian di sini juga ada TVRI Sport. Kemudian di sini juga ada net TV dan dilanjutkan RTV. Jadi net sama RTV ini ternyata masuk dalam frekuensinya TVRI Group ya. Kemudian ada BETV dan satu lagi RBTV. Jadi ada 8 channel di MOOC TVRI atau di frekuensinya TVRI. Selanjutnya di MOOC MNC Group atau frekuensinya MNC Group itu ada 4 channel. Yang pertama ada RCTI. Kemudian yang kedua ada MNC TV. Kemudian yang ketiga ada Global TV. Dan yang keempat ada Anews TV. Jadi totalnya ada 19 channel dari 3 frekuensi. Frekuensinya MNC Group, frekuensinya TVRI Group, dan frekuensinya MNC Group. Selanjutnya saya akan memberikan panduan untuk pengaturannya. Kita masuk ke menu. Kemudian untuk daftar seran TV kita tekan OK di sini. Nah di sini teman-teman bisa memindahkan channelnya atau menyusun channelnya ya. Dengan cara menekan angka 1 kalau tidak selain ini karena kecil banget ya. Terus kalau mau menghapus itu angka 2 kalau tidak selain ini ya. Mudah-mudahan kalau ada upgrade software terbaru nanti bisa diperbesar ya tulisan ini. Selanjutnya untuk daftar radio di sini ternyata belum ada daftar radio. Jadi tidak ada ya radionya. Terus kita lanjutin pengaturan orang tua. Ini untuk mengunci menunya. Supaya pas anak-anak megang remote itu tidak sembarang mencet-mencet yang lain ya. Kemudian selanjutnya ada LCN, Legic, Channel Number. Ini harus dimatikan supaya nomernya bisa berurutan. Kemudian di sini ada volume global. Ini harus kita iakan supaya volumenya itu merata. Misalnya kita membesarkan volume di bagian trans TV. Nanti otomatis di channel SCTP dan yang lainnya volumenya akan sama besarnya. Oke segitu saja dulu video kali ini. Semoga saja informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.